Selamat sore Wadiyah Balad, dan selamat datang di info spesial kami hari ini bersama saya Den Jaya. Kami hadir untuk mengabarkan kehangatan dan kebersamaan dari sebuah acara yang tak terlupakan di destinasi wisata Gunung Windu Desaloa, Kecamatan Paseh, di mana paguyuban RTRW se-Desa Loa mengadakan acara halal bi-halal yang penuh makna. Reporter kami Dian Herdiana akan melaporkan langsung dari kawasan langit destinasi wisata Gunung Windu Desaloa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Silahkan Dian, bagaimana situasi di sana? Ya baik, Den Jaya dan Wadiyah Balad Infoburinyai, benar sekali, saya Dian Herdiana berada di Gunung Windu, di mana kehangatan persaudaraan begitu terasa. Di sinilah, paguyuban Ketua RTRW Desaloa mengadakan acara halal bi-halal yang sangat berkesan. Momen ini tidak hanya merayakan akhir Ramadan, tetapi juga semangat gotong royong yang mengalir di antara warga. Acara ini dihadiri oleh para Ketua RTRW, perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa Loa pada Senin 15 April 2024. Menurut Agus Lusmana, pengurus paguyuban RTRW Desaloa, acara ini bertujuan untuk memperrat silaturahmi antar RTRW, dan meningkatkan rasa persatuan di desa Loa. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama antar RTRW dalam membangun desa Loa yang lebih maju. Maksud dan tujuan diadakan acara ini, pertama halal bi-halal, setelah kita berkuasa, terus yang terutama, kami selaku RWRW yang ada di wilayah desa Loa, sebaliknya ada kesatuan. Memperharap kalau nanti selaku ada program, kami bisa bersama-sama mengadakan program tersebut. Mungkin itu saja yang utamanya. Senada dengan Agus Lusmana, Ketua RW 07 Dedi Setiadi menambahkan, bahwa acara halal bi-halal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi paguyuban RTRW, yaitu memperrat silaturahmi dan kebersamaan antar RTRW di desa Loa. Kami siap membantu untuk kemajuan wilayah desa Loa, ujar Dedi. Kepala desa Loa, Koswara, mengapresiasi terlaksananya kegiatan paguyuban RTRW desa Loa. Alhamdulillah, terlaksana dengan lancar. Terima kasih, sangat terharu, bangga, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tetap semangat para RW, para RT, semoga bisa menciptakan timbulnya semangat kegotong royongan di desa Loa. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Koswara, Kepala desa Loa, sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan paguyuban RW sedesa Loa. Alhamdulillah, terlaksana dengan lancar. Terima kasih, sangat terharu, bangga, segala, dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tetap semangat para RW, para RT, semoga bisa menciptakan timbulnya semangat kegotong royongan di desa Loa. Terima kasih, tutup wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapok, loa majuara. Sekretaris desa Loa, Dede Risman, juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar lembaga yang ada di desa Loa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadikan kami menjadi seperti sloganya, temanya, guyub, guyun, dan rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takabullahi wabarakatuh, minal aydin wabarakatuh, amilah di momentum halal bihalal pemerintahan desa, berserta para lembaga desa yang diinisiatori oleh forum RW, RT di desa Loa ini. Saya pribadi atas nama pemerintahan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan satu bulan kemarin kuasa kita diperima oleh Allah SWT. Di momentum ini pula, Alhamdulillah para forum RW dan RT di desa Loa sudah mengagendakan, mengacarakan halal bihalal, yang tentunya ini untuk memperabat tali silaturahmi dan kebersamaan antar lembaga yang ada di desa Loa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadikan kami menjadi seperti slogannya, temanya, guyub, guyun, dan rukun. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan dan mewujudkan desa Loa yang maizwa. Tentunya dengan kegiatan hari ini juga mudah-mudahan semua masyarakat desa Loa, pekerjaan desa Loa bisa berkolaborasi dan terus bekerjasama, gotong-royong untuk membangun desa Loa yang tadi diwujudkan untuk mewujudkan desa Loa yang dijuang. Wadiah Balat Info Buri Nyai, acara halal bihalal ini diakhiri dengan makan bersama dan ramah tamah. Diharapkan acara ini dapat semakin mempererat silaturahmi antar RT RW dan meningkatkan rasa persatuan di desa Loa. Dari kawasan langit destinasi wisata gunung windu desa Loa kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter Info Buri Nyai, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.